Berikut hasil pertandingan sepak bola SEA Games 2023, hari ini di pekan ke-2, selasa 2 Mei 2023, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan sepak bola SEA Games 2023, hari ini di pekan ke-2, selasa 2 Mei 2023, di grup A. Timnas Myanmar, menang tipis 1-0, versus Timnas Timor Leste, gol dicetak oleh Thet, di menit 73. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya sepak bola SEA Games 2023, di pekan ke-2, hari selasa 2 Mei 2023. Timnas Filipina, versus Timnas Kamboja, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 19 waktu Indonesia Barat, live aplikasi RCTI+. Jadwal pertandingan berikutnya sepak bola SEA Games 2023, di pekan ke-2, di grup B, hari Rabu, 3 Mei 2023. Timnas Singapura, versus Timnas Vietnam, jam 16 waktu Indonesia Barat, live aplikasi RCTI+. Timnas Malaysia, versus Timnas Laos, jam 19 waktu Indonesia Barat, live aplikasi RCTI+. Berikut daftar kelasemen sementara, sepak bola SEA Games 2023. Di grup A. Di peringkat pertama, Timnas Kamboja, dengan perolehan 3 poin, peringkat ke-2, Timnas Indonesia, dengan perolehan 3 poin, sedangkan di peringkat ke-3, Timnas Myanmar, dengan 3 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Thailand, dengan perolehan 3 poin, peringkat ke-2 Vietnam, dengan perolehan 3 poin. Berikut daftar top skor sementara SEA Games 2023. Di peringkat pertama, Chou Sinti, dari Kamboja, dengan mencetak 2 gol, peringkat ke-2, Marcelino Ferdinand, dari Indonesia, dengan mencetak 1 gol, serta ada Fajar Fatur Rahman, dengan mencetak 1 gol. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di SEA Games 2023 di babak penyisihan grup. Timnas Indonesia U22, versus Timnas Filipina U22, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 16 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RCTI. Jadwal berikutnya pada hari Kamis, 4 Mei 2023. Timnas Indonesia U22, versus Timnas Myanmar U22, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 16 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RCTI. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U22, Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U22, berikutnya, hari Rabu, 10 Mei 2023. Timnas Kamis Indonesia U23, timnas Kamis Indonesia U22, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RCTI. Berikut daftar negara peraih juara terbanyak medali emas, cabur sepak bola pria, SEA Games, dari masa ke masa sampai saat ini. Di peringkat pertama, masih dipegang oleh Timnas Thailand, dengan perolehan 16 kali juara medali emas. Peringkat kedua, Timnas Malaysia, dengan perolehan 6 kali juara medali emas. Di peringkat tiga, Timnas Myanmar, dengan perolehan 5 kali juara medali emas. Peringkat empat, Timnas Vietnam, dengan perolehan 2 kali juara medali emas. Sedangkan di peringkat kelima, Timnas Indonesia, dengan perolehan 2 kali juara medali emas. Terima kasih telah menonton, nantikan update terbaru, seputar SEA Games 2023, Kamboja